Intro Hai guys, kamu kembali menonton channel hiburan informatif menarik favorit kamu, MG Channel. Berbicara soal piala dunia, event ini bisa dibilang sebagai event 4 tahunan sekali yang dinanti banyak orang. Jutaan mata rela untuk begadang hanya untuk menyaksikan tim kesayangan mereka bermain. Kadang banyak kejadian menarik yang terjadi, baik di luar maupun di dalam lapangan nih. Hal ini pun memantik reaksi banyak orang, baik positif maupun negatif. Akhirnya, mereka cenderung sulit deh untuk melupakan kejadian tersebut. Berikut kita ulas yuk 7 fakta kejadian mengejutkan dalam sejarah piala dunia. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa berikan support kamu untuk channel ini dengan pencet tombol subscribe, like jika suka, dan nyalakan tanda notifikasinya biar kamu gak ketinggalan informasi-informasi menarik dari MG Channel. Di urutan pertama nih, Korea Selatan lolos hingga babak semifinal piala dunia 2002. Piala dunia 2002 menjadi momen yang paling diingat. Selain diselenggarakan di dua negara, Korea Selatan membuat kejutan dengan menyingkirkan banyak lawan dan lolos ke babak semifinal. Pencapaian ini menjadi yang tertinggi bagi negara ginseng. Meskipun dibalut dengan berbagai macam kontroversi, namun pencapaian Korea Selatan terhitung sangat fenomenal karena mereka berhasil mengalahkan banyak lawan terutama Italia di babak 16. 2. Jerman Membantai Brazil 7-1 di Piala Dunia 2014 Laga ini menjadi laga yang paling susah dilupakan guys. Jerman berhasil mempermalukan Brazil dengan skor 7-1 di kandang mereka sendiri. Brazil yang menjadi tuan rumah Piala Dunia 2014. Laga yang diprediksi akan seru ini ternyata berakhir dengan hasil yang mengecewakan bagi Brazil. Kerjasama para penggawa Jerman yang sangat bagus mampu memperapurandakan Brazil di laga ini. 3. Gigitan Suarez Mungkin inilah yang paling mengejutkan sekaligus berkesan di benak masyarakat dunia guys. Gimana enggak, kelakuan penyerang Uruguay Luis Suarez menggigit bahu back Italia Giorgio Cellini di laga terakhir grup D cukup mencengangkan. Pasalnya, ini bukan kali pertama Suarez melakukan gigitan pada lawannya di atas lapangan. Dia ternyata juga pernah menggigit lengan pemain Chelsea, Branislav Ivanovic dan Otman Bakal dari PSV. Kaladia masih berlaga di Liga Belanda. Dan karena insiden itulah, kini Suarez dihukum FIFA untuk tidak bermain sepak bola selama 4 bulan lamanya. 4. Sundulan Zidane kepada Materazzi Kamu ingat gak sih, momen yang paling tidak terlupakan di final Piala Dunia 2006 lalu? Ini menjadi momen mengejutkan di mana Zidane menanduk dada Materazzi. Zidane menyatakan bahwa Materazzi melontarkan kata-kata yang menyinggung keluarganya. Meskipun demikian, Zidane tetap harus mendapatkan kartu merah dan Italia keluar jadi juara dunia. Hal ini menjadi salah satu titik hitam dalam karir Zidane. Zidane yang dikenal sebagai maestro lapangan bola harus diwarnai dengan hal buruk. 5. Kematian Andres Escobar Tidak ada yang menyangka jika kehidupan Andres Escobar harus berakhir secara mengenaskan nih guys. Pemain asal Kolombia ini dibunuh karena menjadi biang keladi dari kekalahan Kolombia. Kala itu, ia mencatat gol bunuh diri yang menyebabkan Kolombia tidak lolos. 10 hari setelah kejadian itu pun, Andres Escobar ditemukan tidak bernyawa setelah mengunjungi sebuah klub malam. 6. Gol Tangan Tuhan Siapa yang gak kenal Maradona? Kalau berbicara soal Maradona, hal pertama yang muncul di benak kita pasti adalah gol tangan Tuhan. Gol yang dia cetak dengan tangannya ke gawang Inggris ini sukses membawa Argentina mengalahkan Inggris di laga tersebut. Kejadian ini terjadi di Piala Dunia 1986 guys. Kontra Inggris, Diego Maradona bergelut dengan Peter Shelton di udara. Saat bergelut di udara, tangan Maradona memukul bola dan membuatnya masuk ke dalam gawang. Para pemain Inggris tentu langsung mengajukan protes. Namun sayangnya, protes itu tidak diterima dan gol Maradona pun dinyatakan sah. 7. Rekor Jerman di Tanah Amerika Final yang mempertemukan Jerman kontra Argentina menjadi ajang paling seru nih guys. Jerman akhirnya berpesta setelah pemain pengganti Mario Gauthier mencetak gol. Dari sayap kiri, sebelum akhirnya menceploskan gawang Argentina yang dikawal Sergio Romero di menit ke-113. Sekaligus juga membuat Jerman menciptakan sejarah baru. Jerman menjadikan tim Eropa pertama yang berhasil juara Piala Dunia di Tanah Amerika Latin. Sebelumnya nih, belum ada satu pun, tim yang melakukannya. Juara ini sekaligus akhir dari sebuah penantian der Panzer selama 24 tahun lamanya. Nah guys, itu dia 7 fakta kejadian mengejutkan dalam sejarah Piala Dunia. Kalau kamu tertarik dengan video ini, jangan lupa share ke teman-teman kamu ya, agar video ini bisa memberikan manfaat dan pengetahuan untuk semuanya. Sampai jumpa guys di video-video versi MG Channel berikutnya. Terima kasih telah menonton!